Nah TV ini gimana nasi jagungnya? Nasi jagungnya mantap Oh ternyata gak ngefek kan Gak bisa baca mandi Gak ngefek ya Belum Makanya Nyaman dayo Nyaman dayo Tapi yang ngabisin ini Gokil ya, pantesan bini gue Saya tumpahin air 2 gelas Habis semua Gak taunya Ya kan agak keras kan nasi jagungnya Gak seret Nah seret Tapi bagus Bini saya minum terus Akhirnya dia tumpahin tuh ke punya saya Itu nasinya Tapi enak lah Enak Sama nasi arab Ini masih udah banget Saya cuma habis seperempat Salah satu ini Porsi paling banyak Di jeda itu Kang Istri saya Alhamdulillah ya Istri saya tuh Diajak hidup mewah Oke Mantap Diajak hidup Ngirit Oke Bahkan sekarang saya Mau Belajar hidup ngirit Gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dan di video kali ini Saya mau ke Mekahal Mukarroma Ke Kang Alman Dan sebelum saya kesana Saya mau beli Sesuatu sarapan Dan juga Makanan Khas Indonesia Yang pastinya Ini mungkin Teh Feni ini Pasti Lagi kangen Dengan Masakan khas Indonesia Apalagi di tempat Nginep yang Sekarang ini Tidak ada dapurnya Jadi tidak bisa untuk Ini tidak bisa Memasak-masakan Indonesia Dengan bermacam-macam Makanan yang Bisa beliau masak Karena tidak ada dapur Jadi hari ini Mau saya belikan Apalagi Sepertinya beliau juga Belum pernah nyoba Masakan Atau nasi bungkus Yang dijual Di toko Indonesia Dan saya mau Ke toko Indonesia Antara Toko Laksana Jaya Atau mungkin Ke toko Rindu Alam Sekaligus ada Orderan dari Para pelanggan Jadi mungkin Kesana dulu Dan sebelum Saya melanjutkan Video ini Saya doakan Untuk semua Mudah-mudahan Dilancarkan isinya Dilancarkan segala Aktifitasnya Dan dimudahkan Jalannya Untuk bisa melaksanakan Ibadah Haji dan Omro Jangan lupa Di-share Di-like Dan di-comment Jangan lupa follow Instagram saya Zaini Abuy Akan saya lanjutkan Videonya Nanti kalau sudah Sampai di Toko Indonesia Dan Masya Allah Untuk hari ini Banyak banget Ini sarapan ya Ada gorengan Ada nasi Sebentar Kita lihat Biasanya Bungkusan yang Seperti ini Enak-enak Ayam Ayam Nasi jagung Nah Ide bagus nih Kemungkinan Untuk TV ini Ini Pertama kali Makan nasi jagung Mau saya belikan juga Ini Kang Alman Juga Selain rasa ayam Ada juga Rasa daging Juga Tongkol ya Sebentar Kita Daging Dan juga Tongkol Saya beli juga Pertama kali Belum makan Si jagung Alhamdulillah Saya sudah sampai Di tempat Nginepnya Kang Alman Tapi saya parkir Di basement dulu ya Karena mungkin Bentar lagi Sejam atau dua jaman Baru Kang Alman Check out Dan saya parkir Di depan Mobil Kang Alman Sementar Saya menurut ini dulu Bismillah Jadi TV ini Biar bisa Basah Madura Saya beli Nasi jagung Di sini Walaupun hotelnya Besar Tapi Lokasi parkiran Sangat sedikit Tuh Ada kamera Guys Nah ini Mobil Kang Alman Nah ini Masya Allah Camry Hybrid ya Enak Tanpa suara Nah ini Enak Parkir mana Yang paling enak Atau ini aja Cukup Terlalu Sempit juga Untuk parkirannya Jadi kita langsung Naik ke atas Mana Apa ini Kita Mudah-mudahan Ini liftnya Nah bener Di sini ada liftnya Kita langsung Pencet Nomor P12 Besmin 1 Berarti ada 2 ya Masya Allah Ada Besmin 1 Besmin 2 Dan kita Sekarang berada Di Besmin 1 Dan sekarang Kita sudah sampai Di lantai 17 Assalamualaikum Asyaf men Asyaf men Silahkan masuk Silahkan masuk Baru dipotong ya Silahkan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Apa kabar Alhamdulillah Kayaknya Kayaknya Enggak semangat Pindahnya Semangat 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 Ini teh Ada sarapan teh Waduh Sarapan apa nih Untuk TV nih Nasi jagung Kang Alman Gak usah Oh Kang Alman Gak usah Kamu kalau Beres makan Nasi jagung Langsung Ngocak Madura Langsung bisa Bersama Dura Langsung Kedar rumah kakek Airnya Enggak ada Terus Mungkin minumnya Gimana Disini Enggak ada Sama sekali Ada sih Enggak Apa namanya Air Nova Beren Enggak ada Langsung Sarapan Ini Siapa yang Masak Ini Ibu Ibu Di Di toko Itu Tadinya Tadinya Itu sama Sobat TKI Tapi Jadi Gimana Sobat TKI Dia Nasi bungkus Ada Nasi Jagung Daging Ayam Tongkol Ada Yang mau Tongkol Ini 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 resep Jadi Ini Taki Cuma Karena gak sempat Masak Jadi Saya beliin Aja Daging Nasi Jagung Itu Ceker Ini Ini Apa Daging Daging Semua Tadi Tidak Itu Tongkol Tengkol Tengkol Arap Itu Biar Bisa Bahasa Arap Itu Kalau Marah Marah Suka Aku Tongkol Itu Tokol Kalau Tengkol Gimana Nih Makannya Langsung Dimakan Gak Ada Gelas Ada Gelas Gimana Gimana Gampang Di Mobil Ada Di Mobil Ada Sudah Dapat Kang Alman Kita Satu Berdua Dua Coba Yang Daging Coba Coba Semuanya Enak Mari Kita Coba Gimana Boleh Dibuka Boleh Tongkol Arap Bisa Bahasa Arap Saya Nungguin Si Abu Ini Lama Anget Guys Tadi Macet Dijerdah Kangen Macet Parah Udah Lebih Dari Jam Tujud 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 Bukan Kalau Tongkol Pindang Ini Ya Mungkin Tongkol Pindang Kayaknya Bun Ada Hand sanitizer Nggak Nasi Jagung Enak Tuk Tungkol Tungkol Basar Ini Nasi Jagung Ini Nggak Ini Kayaknya Ini Nasi Jagung Nah Ini Ini Jagung Tapi Jagung Sedikit Ini Nasinya Edun Eh Banyak Banget Lih Kan Ada Kang Alman Teh Betul Saya Coba Nasi Jagung Daging Kepsi Kepsi Keluarnya Saya Nggak Makan Ikan Makan Daging Yang Nggak Makan Ikan Gimana Bo Mantap Sate Tau 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 Bisa Sate 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 Bisa Basah Madura Di Coba Minum Jus Bisa Basah Madura Di Kampung Viral Ada Tukang Sate Masuk Komplek Rumah Saya Yang Dorongan Gerobak Saya Udah Pastilah Yang Jualan Sate Kepala Madura Ya Sate Madura Enak Langsung Pakai Bahasa Madura Yang Jualannya Kan Waduh Katanya Gawat Madura Disini Katanya Saingan Nanti Setiap Beli Sate Pasti Dia Ajak Ngomong Madura Setiap Apalagi Orang Pecelok Orang Madura Juga Orang Madura Sukses Sukses Rata Rata Di Perantauan Perantau Biasanya Bubur Bubur Ayam Yang mana Nasi Jagung Yang Daging Nasi Jagung Bukan Di Rindu Alam Ini Sudah Siap Siap Boi Lihat Oke Siap Nanti Di Video Kok Makin Banyak Pasti Kecil Oh Yang Itu Koper Berkurang Karena Dibuang Sengaja Nyawa Di Tempat Yang Itu Biar Ada Dapurnya Saya Juga Bingung Mau Beli Itu Sayuran Percuma Kalau Disini Bisa Dimasak Nanti Disana Kita Bisa Masak Bareng Ya Oke Siap Yaudah Dilanjut Makannya Tefeni Dan juga Kang Alman Biar Lebih Nenat Siap Men Nah Tefeni Gimana Nasi Jagung Mantap Ternyata Nggak Ngefek Nggak Bisa Baca Mada Ngefek Ya Loh Apa Tuh Mantap Nyaman 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 Tapi Yang Habisin Ini Gokil Pantesan Bini Gue Tumpahin Air Dua Dua Gelas Habis Semua Nggak Tahu Nggak Mungkin Beda Ya Agak Keras Nasi Jagung Seret Tapi Bagus Bini Saya Minum Terus Akhirnya Dia Tumpahin Ke Punya Saya Itu Nasinya Tapi Enak Enak Nasi Arab Ini Masih Bude Banget Saya Cuma Habis Seperempat Salah Satu Ini Porsi Paling Banyak Di Jeddah Istri Saya Alhamdulillah Istri Saya Diajak Hidup Mewah Oke Mantap Diajak Hidup Ngirit Oke Bahkan Sekarang Saya Mau Belajar Hidup Ngirit Bukan Berarti Ngirit Harus Pelit Enggak Ngirit Itu Kita Maksudnya Apa-apa Jangan Beli-beli Terus Nah Saya Coba Lihat Boy Kalau Kemarin Masih Dibiarin Ya Sering Kebukola Isi Saya Itu Ngatur Sendiri Ini Beri Apa Namanya Buat Memanasin Makanan Makanan Kemarin Kan Kamu Beli Nah Itu Rice Cuker Itu Ada Nasi Nah Itulah Yang Namanya Istri Jadi Suami Itu Tidak Membiarkan Tidak Membiarkan Hal-hal Yang Tidak 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 Baik Untuk Di masa Yang Akan Datang Saya Saya Itu Ke Istri Kamu Pengen Makan Apa MacD CFC Gitu Kan Dan Saya Bukan Berkisok Banyak Uang Enggak Ya Itu Perhatian Saya Ke Istri Tapi Makanya Saya Sebenarnya Betah Di kamar Ini Betah Banget Betah Banget Nyaman Cuma Gak Nyamannya Gak Ada Dapur Oh Iya Pasti Gak Bisa Masak Ya Bulan Rumah Kita Pengen Masak Yang Panas Panas Males Kalau Untuk Keluar Mas Harus Beli Keluar Terus Saya Juga Bingung Beli Cabe Mau Dimasak Dimana Nanti Kalau Dibelian Cabe Masak Masak Gitu Masak Masak Terus Bisa Kalau Saya Cape Btw Wah Pokoknya Nafis Nah Ini Belum Makan Nanti Nanti Kita Masan Di Sampai Lapar Ini Pasti Harus Asar Nanti Asar Nanti Laper Lagi Saya Malam Pulang Dari Masjidil Haram Kita KFC Dulu Ngajarin Isi Saya Belanja Belanja Sendiri Memang Nggak Terasa Sekali Jajan Gocap 50 Tapi Dia Kaget Aku Bilang Gini Ini Ayam Bisa Kepake Nanti Buat Besok Lagi Buat Besok Lagi Karena Saya Terbiasa Ngekos Kalau Saya Ngekos Beli Ayam Satu Dada Itu Bisa Dimakan Dari Pagi Siang Sama Malem Potong Tiga Potong Masya Allah Udah Biasanya Terbiasa Terbiasa Saya Anak Kosan Masya Allah Terima kasih Untuk Waktunya Nasi Jagung Dan Makanannya Jazak Allah Yatikan Jazak Insya Allah Sekian Dulu Vlognya Kali Ini Alhamdulillah Sudah Di Maka Al-Mukar Roma Dan Jalan Jalan Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umur Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh